Selamat pagi anak-anak, shalom, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di hari Rabu, tanggal 27 Januari, sebelum kita semua melakukan aktivitas kegiatan kita, kita akan bersama-sama beribadah, perlindungan kebenaran keamanan Tuhan yang menjadi landasan atau dasar kita untuk mengulai segala sesuatu. Sudah siap semuanya ya? Kita akan mulai saja sambil kita menghubungkan kalian yang lain. Oke, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Ruh Kudus. Dan kalian bisa menguji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari, kita akan mulai tiga, dua, satu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Ruh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Yesus. Atas nama Leora, bisa pimpin kita dalam doa? Iya, Mister. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu berkati kami agar kami bisa melakukan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Leora. Ya, anak-anak. Kita akan belajar sama-sama ya. Keputaran firman Tuhan. Di bulan Januari ini, Mister Handi sudah pernah ada jadwal menyampaikan firman Tuhan di kelas ini belum? Di Januari, semester 2. Belum ya. Mister Handi lupa soalnya schedule-nya. Saya baru cek. Semoga suaranya enggak berdengaran. Sudah? Suara Mister Handi sudah jelas, anak-anak? Sudah, thank you, Tiara. Konfirmasinya. Oke, sebelum kita masuk atau membaca kebenaran firman Tuhan, saya akan bertanya terlebih dahulu ke beberapa siswa di kelas ini ya. Pertanyaannya semuanya sama. Nanti bisa mempersiapkan diri yang namanya saya sebut ya. Pertanyaannya semuanya sama. Anak-anak, kalau kita lihat nih, di dunia ataupun di bangsa kita, bangsa Indonesia, apa sih yang sedang terjadi di dunia ini? Hal-hal apa aja sih yang sedang terjadi, yang sering muncul di sosial media, pemberitaannya, yang sering muncul di surat kabar, koran mungkin kalau kalian suka baca koran. Nah, sering muncul di televisi, dalam bentuk berita, dan lain sebagainya. Apa sih yang sedang banyak dibicarakan di dunia ini, di bangsa kita ini? Silahkan. Aditya Nugraha, bisa aktifkan audionya. Halo Aditya. Ya. Silahkan, ah. Belum terdengar suara. Ya. Maaf, suaranya Aditya mungkin ada sedikit-sedikit masalah ya. Oke. Sorry ya, Aditya ya. Bistaradi yang lain dulu. Bistaradi minta tolong. Shalom. Shalom Naomi. Halo, shalom. Belum ada juga, shalom. Ya, si Serani minta tolong ini deh, apa namanya? Tiara. Halo, Tiara. Halo, mister. Ya, Tiara. Tadi kan sudah dengar ya pertanyaannya, mister. Apa sih yang sering diberitakan hari-hari ini di televisi ataupun di sosial media, menurut Tiara? Silahkan. Memakai berapa kesehatan itulah, mister? Itu satu. Terus apalagi, kira-kira, selain itu. Mungkin kejadian-kejadian. Saya jarang sih ngeliat yang kayak gitu, mister, kalau di sosial media. Oh, gitu. Oke, thank you ya, Tia, 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 Raya. Sekarang mister Adi minta tolong sama Dena. Halo, Dena. Halo, Dena. Dena. Oh, tidak ada juga, Dena. Leora deh. Leora. Halo, Leora. Halo, Leora. Tuh, tidak ada juga. Kemana kah ini? Alicia. Mister Adi minta tolong sama Alicia, coba. Alicia. Wow, anjing, anjing. Mister, mister. Ada. Udah, thank you, Alicia. Alicia, apa sih yang sedang rame diberitakan di sosial media ataupun di televisi, kejadian-kejadian di negara kita, bangsa Indonesia, atau di dunia sih, menurut Leora? Beberapa hari ini ada banyak bencana, terus juga terkait dengan corona. Oke. Bencana alam ya. Bencana alam. Oke, thank you, Leora. Bagaimana anak-anak dari dua pernyataan teman kalian, ya, dari, sorry, Leora dan Alicia, maaf ya, mister Adi kira mewakili teman-teman yang lain, ya. Jadi, menurut dua teman kalian, ada yang mengatakan terkait dengan protokol kesehatan 5M, ya, yang namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, terus kalau udah menurut Alicia, di sosial media ini banyak diberitakan mengenai yang namanya bencana alam. Ya, ya, bencana alam. Itu memang benar terjadi di dunia ini sekarang, khususnya di bangsa Indonesia, anak-anak. Ya. Bahkan hal-hal yang lain mungkin yang tidak terekspos, banyak juga kejadian. Pembunuhan-pembunuhan banyak terjadi, kan, betul kan? Nah, di Kota Denpasar dari bulan Januari di Provinsi Bali, ya, kalau kita lihat ada tiga kejadian pembunuhan, ya, yang di daerah, apa, Bung Tomos itu satu, di Tukat Batangari, dekat rumah Misrani, terus kalau udah di Sanur, mulai yang dibunuh. Ya, Misrani bisa, apa namanya, mengambil satu judul, renungan pada pagi hari ini, bahwasannya apa? Ini adalah sudah dekat yang namanya hari Tuhan, anak-anak. Dekat sekali yang namanya hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi ingat, Tuhan itu akan datang kedua kali ke dunia ini. Yang pertama kali sudah terjadi, Tuhan sudah datang sebagai manusia, menjadi manusia, dan Tuhan akan datang kali yang kedua ke dunia ini. Di saat apa? Berakhirnya dunia ini. Kapan? Semua orang tidak ada yang tahu. Tapi waktunya sudah dekat. Karena tanda-tanda itu sudah terjadi sekarang ini. Kita baca terlebih dahulu. Firman Tuhan pada Alkitab di 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Mulai dari ayat 1. Misrani akan baca loncat-loncat ya. Silahkan kalian mempersiapkan Alkitabnya. Di 2 Petrus 3. Di sini perikupnya adalah hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua. Yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus. Dan mengingat akan peringatan Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, ingat ya. Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Misrani loncat di ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Perhatikan ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat dan unsur-unsur dunia akan hangus. Dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ingat ya, kalau Tuhan datang kali yang ke-2, tidak ada yang tahu anak-anak. Tidak ada yang tahu. Dia datang seperti seorang pencuri. Dan kalau Tuhan datang yang ke-2 kali pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api semuanya. Hancur semuanya. Nah ini Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Yaitu, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Misalnya ditambahkan di Yerusalem baru, di mana terdapat kebenaran. Tuhan mengatakan yang di ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Kalau kita mau baca firman Tuhan di kitab wahyu anak-anak, kitab wahyu itu kitab yang menuliskan tentang akhir zaman. Di mana di sana banyak pernyataan-pernyataan Tuhan melalui kitab wahyu. Bagaimana tanda-tanda akhir zaman hari-hari ini sudah sangat jelas sekali. Kalau kita baca ada salah satunya adalah di mana adanya yang namanya penyakit di mana-mana. Betul ya, sekarang kita sedang mengalami yang namanya pandemi. Terus apa lagi? Kelaparan. Akibatnya pandemi ini semua banyak orang kelaparan. Perekonomian hancur, lebur. Tanpa terkecuali tidak pandang bulu seluruh dunia. Ngeri ya, ngeri. Ngeri sekali. Bahkan siapa? Orang tua kita terdampak, keluarga kita terdampak akan hal ini. Firman Tuhan di 2 Petrus 3 tadi sudah mengatakan apa? Tuhan akan datang kali yang kedua seperti seorang pencuri. Mari anak-anakku, kita sudah mendengar kebenaran ini. Jangan menunggu lagi tanda-tanda yang lebih dasyat lagi baru kita berbalik sama Tuhan. Mari persiapkan diri kita masing-masing. Mari persiapkan hati kita masing-masing. Supaya Tuhan mendapati kita setia. Setia sampai akhir. Sampai Tuhan datang yang kedua kali kita setia. Menjadi orang yang setia. Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Berat tantangan kita. Tapi misalnya yang yakin dan percaya. Kita semuanya bisa. Misalnya yang yakin dan percaya. Langit baru. Bumi baru. Yerusalem baru. Itu adalah bagian kehidupan kita. Saat bumi ini hancur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat kebenaranmu. Mampukan kami menangkap kebenaranmu ini Tuhan. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firmanmu ini Tuhan. Karena tanda kedatangan Tuhan yang kali kedua sudah sangat-sangat jelas. Dan mampukan kami kedapatan setia di hadapan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk terus hidup berkenan di hadapan. Dan kami rindu Tuhan. Tuhan engkau menolong kami, membantu kami, memampukan kami untuk terus hidup setia. Terima kasih Tuhan. Nyatakan belas kasihanmu. Nyatakan kuasamu. Nyatakan pertolonganmu bagi kami. Sepanjang hari, apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, biarlah Tuhan buat berhasil. Berkati usaha pekerjaan kedua orang tua kami. Berkati nikah rumah tangga orang tua kami, Tuhan. Setiap pergumulan keluarga kami, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberkati tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terpucilah namamu. Kami buka hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan juruselamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat melakukan aktivitas anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Halo. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A. Hai. Halo. Selamat pagi Adit. Yang bisa mendengar suara misi Anit, tolong beri reaction thumbs up. Halo Alicia, selamat pagi. Rafaela, selamat pagi. Tiara, selamat pagi. Sheba, selamat pagi. Inu, selamat pagi. Iya. Terima kasih buat reaction-nya. Bagaimana kabar kalian? Di sini harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Coba open camera sebentar untuk anak-anakku kelas 7A. Ayo, open camera sebentar. Di sini ingin lihat wajah kalian. Iya. Halo. Selamat pagi Karen. Halo Divine. Selamat pagi. Iya. Terima kasih. Ya. Divine dan Karen yang sudah open camera. Baik anak-anakku yang lain silahkan di open camera sebentar. Iya. Halo Davinia. Selamat pagi. Iya. Terima kasih sudah open camera. Iya. Halo Inu. Terima kasih. Ayo yang lainnya open camera sebentar. Halo Rafaela. Iya. Terima kasih sudah open camera. Iya. Yang lainnya. Ayo anak-anak kelas 7A di open camera sebentar ya. Untuk Aston, Devon, Sheba, Aditya. Open camera sebentar. Graziella, Jalom, Tiara, Dena, Eric, Jesse, Isaac, Alicia, open camera sebentar. Iya. Terima kasih yang sudah open camera. Terima kasih Aditya, Alicia, dan Tiara. Oke yang lainnya. Ayo anak silahkan di open camera dulu sebentar. Hanya sebentar saja. Aston, Devon, Jalom, Dena, Eric, Isaac, Jesse, Graciela. Open camera sebentar. Iya. Halo Eric. Iya. Saat pagi. Terima kasih. Iya. Sudah open camera. Terima kasih nak. Devon. Halo Devon. Apakah Devon bisa open camera sebentar? Aston, Aston, Graziella. Halo Devon. Iya. Terima kasih Devon sudah open camera. Halo Graziella. Iya. Terima kasih nak. Sudah open camera. Aston, Shalom. Bisa open camera sebentar. Dena, Isaac, Jesse. Halo. Apakah mengalami kendala? Tolong disampaikan kalau kalian mengalami kendala ya. Tapi misalnya diharapkan saat kalian sudah join di Zoom meeting ini. Tolong tetap aktif anak-anak ya. Gunakan audio apabila kalian ingin menyampaikan kendala kalian ya. Atau kalian bisa ketikkan di kolom chat. Supaya guru-guru kalian yang mengajar tahu kondisi kalian saat ini. Bisa diaktifkan sebentar. Kameranya. Isaac. Halo Isaac. Jesse. Halo Jesse. Kuina. Bisa aktifkan kameranya sebentar. Shalom. Aston. Halo. Bisa dengar suara misalnya nih. Halo Kuina. Iya. Terima kasih nak. Sudah open camera. Halo Dena. Iya terima kasih sudah open camera. Baik anak-anak kita akan mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini ya. Kita akan mengawalnya dengan doa. Misiani minta kesediaan Dena untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Dena. Pimpin kita dalam doa. Teman Tuhan, mari kita berdoa. Tensus sekarang akan memulai pelajaran Tuhan. Berarti proses menghasilkan pekerjaan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tensus. Amin. Amin. Terima kasih Dena sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anak. Seperti yang sudah misi ini sampaikan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mengambil penilaian yaitu mengerjakan pekerjaan sekolah. Jadi, misi ini harapkan kalian masih ingat dengan username dan juga password kalian untuk login ke Moodle. Anak-anak ya, untuk pekerjaan sekolahnya kalian bisa kerjakan di Moodle. Login terlebih dahulu. Oke, sebentar, misi ini saya screen dulu. Iya, kalian boleh login dengan menggunakan user dan juga password kalian. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kalian pilih kelas 7A ilmu pengetahuan alam ya. Bagian yang ini diklik. Oke. Sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tahun ajaran 2020-2021, materi semester 2. Kalian klik. Materi semester 2. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Seperti berikut ini ya. Kalian lihat di share screen berikut. Misi ini sudah share screen. Akan terlihat pekerjaan. Ini ada materi pelajaran, pekerjaan sekolah 1, materi pembelajaran, pekerjaan sekolah 2. Kita sudah menyelesaikan untuk bab yang pertama, subbab yang A untuk sel dan juga subbab yang B jaringan tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan menyelesaikan pekerjaan sekolah yang kedua, yaitu mengenai subbab yang kedua, yang B, yaitu jaringan pada tumbuhan dan hewan. Sudah, kemudian kalian klik untuk pekerjaan sekolah 2. Oke, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian kalian boleh langsung mengerjakannya. Ini anak-anak ya, ini sudah misi ini tampilkan dalam share screen seperti ini ya. Oke, bisa dipahami. Kalian langsung klik bagian perhatian jauh, kemudian kalian langsung bisa mengerjakannya. Bisa dipahami ya. Oke, thank you Quina buat reaction thumbs up-nya. Silahkan mengerjakannya sampai pukul 9. Ya, dikerjakan mulai sekarang. Tetap semangat. God bless you. Halo anak-anak. Ya, coba tolong diperhatikan. Kita mau lihat bersama-sama yang sedang mengerjakan saat ini. Alicia sedang mengerjakan. Divine sedang mengerjakan. Quina juga sedang mengerjakan. Tiara sedang mengerjakan. Graciela sedang mengerjakan. Wah, ini belum semua siswa login. Baru 5 siswa yang login dan sedang mengerjakan. Anak-anak, tolong diperhatikan. Yang akunnya ada bersama-sama dengan misi ini saat ini. Ya, silahkan kalian login dengan menggunakan user dan juga password kalian. Ya, kemodel ya. Kerjakan pekerjaan sekolah tersebut saat ini juga ya. Supaya tugas-tugas kalian tidak menumpuk. Apabila kalian mengerjakannya sekarang. Maka akan bisa terselesaikan dengan baik. Jangan ditunda kembali. Jangan ditunda lagi. Ya, yang misi ini cek di sini. Baru 5 orang yang sudah login dan sedang mengerjakan. Anak-anakku yang lainnya kemanakah? Belum login. Apakah ada kendala? Tolong disampaikan supaya kalian tidak rugi dengan waktunya ya. Bisa terbuang waktunya hari ini. Oke, sebentar. Isaac lagi mengerjakan. Coba misi ini cek dulu ya, anak ya. Sebentar ya. Tolong disampaikan apabila mengalami kendala. Baik, kita lihat kembali saat ini yang sudah login dan sedang mengerjakan. Alicia, Divine, Quina, Tiara, Graziella, Adit, Rafaela, Karen, Isaac, iya. Sudah Isaac, sudah terlihat di sini. Eric, Kathleen, dan Jesse. Oke. 12 siswa yang sudah login. Ayo anak-anakku yang lainnya, apakah ada kendala? Alicia ini harapkan kalian bersama saat ini ya. Mengerjakannya supaya tidak terbuang waktu kalian saat ini ya. Dan tugas-tugas kalian menjadi terselesaikan dan tidak menumpuk. Oke, mesti di cek kembali. Kita lihat sama-sama. Saat ini 12 siswa yang sudah login dan sudah mengerjakannya. Baik, anak-anak-anak kita cek kembali ya yang siapa saja siswa-siswi kelas 7A yang sedang mengerjakannya. Oke, di sini saya screen terlebih dahulu. Yang saat ini sedang mengerjakannya. Ada 16 siswa yang sudah login dan sudah mengerjakan. mengerjakannya. Oke, anak-anakku yang lain untuk Estan. Halo Estan, bisa dengar suara Miss Yanni? Halo Estan. Apakah mengalami kendala? Halo Evan, ya Evan. Miss, saya baru masuk. Yang harus saya lakukan apa ya, Miss? Oke, Evan boleh login kemudian dengan menggunakan user dan password mu, nak. Kemudian kerjakan pekerjaan sekolah 2. Oke, Miss. Oke, semangat Evan. Kemudian Davinia Simponi. Halo. Davinia Simponi bisa dengar suara Miss Yanni? Halo Davinia. Halo Davinia. Halo Davinia. Miss Yanni ya, apabila kalian mengalami kendala. Ini akunnya terlihat di sini untuk Davinia. Ya, tolong diinfokan ke Miss Yanni apabila kalian mengalami kendala, supaya kita bisa cari solusinya bersama-sama. Mengenai pekerjaan sekolah yang wajib kalian kerjakan pada saat pembelajaran hari ini. Dan tentu saja harus diselesaikan saat ini juga. Ya, karena merupakan pekerjaan sekolah dan kalian mengerjakannya pada saat pembelajaran IPA pada saat sekarang ini. Halo Davinia, bisa dengar suara Miss Yanni? Oke, mungkin mengalami kendala. Devon, halo Devon. Halo Devon. Halo Miss. Iya, Devon. Sudah login, nak? Sudah. Sudah. Coba kita cek kembali ya, sebentar ya. Ya, Miss Yanni sudah self-screen. Coba lihat bersama-sama apakah ada namanya Devon. Oh, sudah. Baik. Terima kasih Devon sudah login. Silahkan mengerjakan, nak. Tetap semangat. Oke, untuk Devon sudah ya, sedang mengerjakan. Evan, tunggu dulu. Tadi Evan sudah login belum? Cek dulu ya. Ya, Evan sudah login dan sedang mengerjakan. Oke. Sebentar, disini cek kembali untuk anak-anakku yang lain. Jonatan Senjaya. Halo, Jonatan. Apakah Jonatan bisa dengar soal misalnya? Halo, Jonatan. Jonatan belum join di Zoom meeting ya. Apakah mengalami kendala? Oke, Davinia. Halo, Davinia. Halo. Sudah login, nak? Kerjakan pekerjaan sekolahnya saat sekarang ini. Silahkan login dengan menggunakan user dan passwordmu. Kerjaan sekolahnya. Iya, semangat. Aston, halo Aston. Oke, mungkin mengalami kendala. Baik, kita cek kembali. Ya, kita lihat bersama-sama. Yang saat ini sedang mengerjakan. Baik, anak-anakku tetap semangat untuk mengerjakannya. Jangan ditunda lagi ya, supaya tugas-tugas kalian tidak mengupuk. God bless you. Halo, anak-anakku kelas 7A. Bagaimana kalian sudah selesai mengerjakannya? Kita cek sama-sama ya. Oke, kita ingin melihat siapa saja yang sudah selesai. Baik. Alicia sudah menyelesaikannya. Sudah tahu nilainya ya, nak ya. Kemudian, Divine masih mengerjakan. Huina masih mengerjakan. Tiara masih mengerjakan. Graziella sedang mengerjakan. Adit sedang mengerjakan. Rafaela sedang mengerjakan. Karen sedang mengerjakan. Isaac ya, sudah selesai. Sudah tahu nilainya ya, nak ya. Eric sedang mengerjakan. Kathleen sudah selesai. Sudah tahu nilainya. Jesse sedang mengerjakan. Bezheba sedang mengerjakan. Inu sedang mengerjakan. Dena sedang mengerjakan Gaudia sedang mengerjakan Evan sedang mengerjakan Devin sedang mengerjakan Davinia sudah tahu nilainya Sudah selesai Aston sedang mengerjakan Cenatan Senjaya sedang mengerjakan Baik, ada 19 siswa Eh, sorry, maaf 21 siswa Satu anak laki yang belum Jalom Sebentar Baik, anak-anak Untuk yang sudah selesai mengerjakannya Kalau nilainya sudah bagus Tetap dipertahankan Yang nilainya masih kurang Jangan patah semangat ya Masih ada kesempatan untuk perbaikan Untuk penilaian selanjutnya Kalian harus Lebih bersemangat lagi ya Lakukan yang terbaik Bagi yang sedang mengerjakan Ayo, anak-anak Tetap semangat Selesaikan hari ini Supaya tugas kalian tidak menumpuk Kemudian, untuk shalom Apakah ada kendala? Halo, shalom Bisa dengar suara misiani? Halo, shalom Shalom belum login dan belum mengerjakan? Apakah ada kendala, anak? Shalom Kalau ada kendala, tolong diinfo ya Supaya kita bisa Cari solusinya untuk Kendala yang dihadapi Baik, anak-anak Untuk yang belum selesai Masih ada waktu untuk kalian mengerjakan ya Tetap semangat ya Ya, anak-anak bagaimana? Sudah selesai? Kita cek kembali ya Disini set screen ya Anak-anak ya Oke, kita lihat kembali Sudah ada 22 siswa yang mengerjakannya Ya, shalom sudah bisa Sudah bisa login ya Sudah tidak ada kendala Baik, kita cek kembali Alicia sudah menyelesaikannya Nilainya sudah tahu Kemudian Divine, Kuina, Tiara, Tresilla Sedang mengerjakannya Kemudian Adit sudah selesai Sudah tahu nilainya Ella sedang mengerjakan Karen, Isaac Sudah selesai Sudah tahu nilainya Eric sedang mengerjakan Heitling sudah selesai Sudah tahu nilainya ya Jesse, Sheba, Inu Sudah mengerjakan Dena sudah menyelesaikan Sudah tahu nilainya Gaudia, Evan, Devin Sudah mengerjakan Davinia sudah menyelesaikan Sudah tahu nilainya Esten, Jonathan, dan Shalom Sudah mengerjakannya Baik, anak-anak Untuk yang sedang mengerjakan saat ini Ya, ayo semangat Selesaikan hari ini Kalau selesai hari ini Tugas kalian jadi tidak menumpuk Sudah terselesaikan Untuk pekerjaan sekolah pelajaran IPA Ya, anak-anak Untuk hari ini Misini akhir ya Sudah waktunya juga Kalian akan pergantian pelajaran Dan untuk pertemuan selanjutnya Di hari Jumat tanggal 29 Januari Januari 2021 Kita akan melanjutkan pembelajaran IPA Sebab yang ketiga Yaitu mengenai organ tumbuhan dan hewan Ya, baik anak-anak sampai ketemu Di hari Jumat nanti Dengan materi organ tumbuhan dan hewan Kita akan mengakhirnya dengan doa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Sehingga melalui kehidupan kami Tetap semangat Sampai ketemu lagi Di pertemuan berikutnya Bye-bye Tuhan memberkati Halo anak-anak Halo anak-anak Selamat pagi Rahat jang semang Ya Pinter Yang sudah Bisa dengerin Yang sudah on Boleh Ya Kathleen Ya Siap ya Anak-anak Ino gimana Ada Tiara Anak-anak Matemu mali Sarang budesat Ring rahina Budha Tanggal Tanggal Duang dasa Pitu Pitu likur Januari Kalih-tali Kalih dasa siki Utawi Kalih-tali Seligur Ya Nah Anak-anak Minggu lalu Budesat Tidak bisa Menemani Kalian belajar Tapi Budesat Sudah Berikan tugas Di model Untuk 7A Anak-anak Sebelum kita lanjut Untuk Anak-anak 7A Budesat Sudah terima 14 Tugas 14 Tugas Tetapi Budesat Belum bisa Masukkan Lagi 5 Karena Karena Tidak ada Namanya Di Lembar Kertasnya Lembar Kerjanya Nanti Budesat Harus Cek lagi Di model Ya Untuk Sementara Budesat Ingin cek Dulu Dari 14 Tugas Yang Sudah Ada Namanya Dengan Baik Tiara Sudah ada Dena God God Gabi Jonathan Evan Kathleen Rafaela Nah Budesat ingin tahu dulu Yang Belum Mengerjakan Alasannya apa Ya Budesat pastikan Ya Halo Selamat Pagi Elis Halo Elis Bisa Nyimak Budesat Elis Sudah Ngerjain Belum Tugas Sudah 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 Ya Ntar Budesat cek Berarti Yang Tidak ada Namanya Elis Pakai tulis Tangan Ya Enggak Bu Pakai Foto Gitu Pakai foto Oke Terima kasih Esten Halo Esten Selamat pagi Esten Esten Halo , Tengah . . Terima kasih. Terima kasih. Estan, sudah ngerjain belum? Tugas yang minggu lalu. Memahami cerpen. Sudah, Bu. Sudah? Sudah kirim ke modal? Sudah. Ya, oke. Besyaba Putri. Halo. Iya, Bu. Sudah ngerjain tugasnya minggu lalu? Yang mana itu? Memahami cerpen. Coba saya cek dulu. Berarti belum ya. Kalau masih... Kayaknya sudah deh yang itu. Apa tuh? Berapa soal? Saya ada yang udah kumpulin kemarin. Kayaknya. Tentang apa itu? Masih ingat? Davinia? Halo, Davinia? Sudah ngerjain belum? Tugas minggu lalu. Belum saya lupa. Belum. Baru mulai kok lupa ya. Yang nomor 1 sampai 10 itu kan, Bu? Iya. Davin? Davin? Halo, Davin? Davin? Nah, Nana, biar tidak banyak menghabiskan waktu ya. Bu Desa ingatkan. Sekali lagi, semester genap itu sangat singkat, anak-anak. Hanya beberapa kali pertemuan. Tolong, jangan biarkan tugasnya menjadi numpuk. Nah, untuk yang belum, anak-anak yang belum mengerjakan tugas, silakan segera kerjakan, jangan sampai bolong tugasnya ya. Anak-anak kerjakan, nanti Bu Desa kalian boleh, yang terlamat-terlamat boleh kirimkan via WA. Nah, tapi karena kalian, dengar ya, untuk yang kalau misalnya Bu Desa akan kurangi, Bu Desa kasih waktu, kalau bisa kumpulkan hari ini. Ya, hari ini via WA. Soalnya, ada di Moodle. Nah, untuk pembelajaran hari ini, masih tentang cerpen, anak-anak. Kita akan bahas sebuah cerpen. Ya, kita akan bahas sebuah cerpen. Tugasnya sudah ada di Moodle juga. Ya, tolong kalian unduh soalnya di Moodle. Kalian jawab. Nanti kita akan bahas minggu depan. Kita akan bahas bersama-sama minggu depan. Agar nilai kalian maksimal, dengarkan baik-baik penjelasan Bu Desa hari ini. Ya. Bagaimana bisa dipahami penjelasannya Bu Desa? Ya, Tiara. Oke. Yang lain bagaimana? Jadi, hari ini Bu Desa akan bahas sebuah cerpen. Tek cerpen. Pertanyaannya sudah ada di Moodle. Silahkan kalian unduh di Moodle dan kerjakan. Kita akan bahas minggu depan. Ya. Kita akan bahas minggu depan. Agar nilai kalian maksimal, dengarkan baik-baik penjelasan Bu Desa hari ini. Ya. Menyajikan cerpen, utawi satwa bawah. Ini nilai untuk minggu depan. Akan Bu Desa masukkan di nilai minggu depan akan masuk di KI 4. Ya. Salah satu nilai KI 4. 4.7. Yang kemarin itu 3.7. Sekali lagi, yang belum mengerjakan tugas siang minggu lalu, Bu Desa tunggu hari ini. Bu Desa tunggu hari ini dikumpulkan via WA. Coba Bu Desa tanya dulu. Davinia. Halo Davinia. Halo. Halo. Gimana Davinia? Siap? Mengedakan? Soalnya coba dilihat di modal ya. Oke. Oke. Sekalian, sekalian dua soal. Soal yang untuk hari ini akan dibahas hari ini. Dan kalian mengerjakan di rumah PR untuk dibahas minggu depan. Jelas? Menyajikan cerpen satwa bawah. Ini bisa kalian unduh di modal juga. Sudah ada di modal. Cerpen ini, ring sekolah. Itu namanya murde. Murde itu judul. Cerpen sanemamurde ring sekolah. Kakawi oleh Kakawi oleh Mas Japut. Cerpen sanemamurde ring sekolah. Kakawi oleh Mas Japut. Selanjut. Lanjut. Coba Bu Desa ingin dengar suaranya. Davinia. Coba Davinia bisa baca paragraf satu. Halo. Davinia. Halo Bu, saya lagi enggak bisa masuk ke modalnya. Saya lagi coba tunggu sebentar. Oh. Ya, ya. Ya, ya. Yang lain bagaimana? Coba Bu Desa, coba dulu. Davinia. Davin, halo Davin. Davin. Atau siap? Davinia. Davinia. Davinia bisa baca, Davinia? Yang mana? Ini, nih. Paragraf satu, nak. Davinia. Davinia sudah unduh di modal? Belum. Belum. Bisa baca di PowerPoint. Senin Semeng Ring Sekolah Sampun. Saya kegurulan Sisyane. Mabaris sering lapangan. Jagi upacara bendera. Ya, stop dulu, stop dulu, nak. Senin Semeng, jadi Senin pagi, di sekolah, jadi di sebuah sekolah, sudah siap guru dan murid berbaris di lapangan akan melaksanakan upacara bendera. Lanjut, nak, lanjut. Samian, si Siyane tertib berkala upacara memargi kantos puput. Ya, semua siswa tertib pada saat upacara dari sejak mulai sampai selesai. Lanjut. Ring Kelas Ring Kelas Dase I Dase I Ring Kelas Dase I Sami, Sisiane, Uyut, Duaning, Gurune, Jagi, Ngichen, Ulangan, Nadak Iya. Dase I berarti ini sekolahnya di SMA, anak-anak ya. Kan kelas sepuluh, kelas sepuluh itu ada beberapa kelas, berarti kelas sepuluh I, Dase I. Sami, Sisiane, Uyut. Semua siswanya Uyut, Uyut itu ribut. Duaning, karena guru akan memberikan ulangan mendadak tanpa pemberitahuan. Ya. Masih bisa lanjut, Devon, lagi dikit? Janu, Adi, Rame, Kena, Kelase, Jag, Suba, Cara, Di, Peken, Gen, Ramene, Keto, Adek, Matakon. Ya, bentar ya. Ibu ulangi, dengarkan ya. Janu, Adi, Rame, Kena, Kelase, Jag, Suba, Cara, Di, Peken, Gen, Ramene, Keto, Kadek, Matakon. Jadi, kelasnya rame. Ya, kenapa? Janu, kenapa kelasnya rame? Seperti pasar aja. Gitu pertanyaan, Kade. Bisa lanjut, Devon. Yeh, Adi, Rame. Yeh, Kade, Sing, Nawang, Janina, Adek, Ulangan, Nadak, Pak Gung, Ali, Ngumang, Sun, Upacarani, Janam, Saud. Ya, ya, Kade tidak tahu. Ya, Kade tidak tahu ya. Sekarang akan ada ulangan mendadak. Pak Gung Aji, jadi nama Pak Gurunya yang akan melaksanakan ulangan mendadak itu, Pak Gung Aji namanya. Mengumumkan, suwad, suwad itu setelah upacara. Kata Janu. Ya. Coba, terima kasih, Devon. Coba, untuk yang di bawah, Bu Desa, minta. Adit. Halo, Adit, ada Adit? Halo, Adit ya. Adit ya. Nah, coba, Dena. Dena ada, Dena? Halo? Dena? Yang mau siapa? Yang mau bantuin Bu Desa baca siapa? Halo, Dena di mana ni? Halo? G.O.D. Halo? Halo? G.O.D. Halo, Mish? Halo? G.O.D. Bisa, Nak? Baca ini dari sini. Oke, Tuh. Oke, Tuh. Yang nak marah teka sing milu upacara. Masaut kadek sambil kenyam-kenyam. Oh, begitu. Saya baru datang. Saya tidak ikut upacara. Masaut kadek sambil kenyam-kenyam. Jadi kadek itu datang telat dia. Lanjut, Nak, lanjut. Lanjut, G.O.D., lanjut. Kadek nak mula rajin. Teka sik duri mulih sik malu. Hahaha. Keto komang nimpalin. Iya. Ini sindiran anak-anak. Sindiran bagi anak yang malas. Ini kadek ini anak yang malas. Datang paling belakang. Tapi pulangnya paling dulu. Itu diketawain. Ya, lanjut, Nak, lanjut. Dicatat, dicatat para praginenya anak-anak ya. Ada, ada tadi jane, ada kadek. Ya. Baru dua. Itu praginenya, itu tokoh. Lanjut. Lanjut, G.O.D. Weng, Ortegen. Oh, ini ada komang juga. Jadi baru tiga orang ya. Jana, kadek, komang. Lanjut, Lanjut. G.O.D. Halo. Halo. Adit, dengar budesan tak Adit? G.O.D. mana dia hilang. Halo, Adit. Nah, biar cepat, biar enggak habis waktunya. Budesan yang langsung bahas ya. Weng, Ortegen. Enggalin masuk kelas. Malajah, Tusing. Malajah. Malajah, Tusing. Apa kerjawab, Nen? Jadi kalau tidak belajar, apa yang akan dijawab? Ngortegen. Malajah, si luwungan. Ami ngopak. Jadi Om Ami itu marah-marah. Kalian catat ya. Catat nama-nama tokohnya. Inge bu guru, komang mesaut. Ya, karena sok menasehati dia, si Ami itu dibilang bu guru. Ring kelas, sami sisiannya melajah. Nenten sui, raris rauh Pak Gung Aji. Di kelas semua murid-murid belajar. Tidak lama kemudian datang Pak Gung Aji. Ya. Rahajang semeng, Pak. Sisiannya ngucapang salam. Rahajang semeng. Sahur Pak Gung Aji. Sampun siaga, jagi ulangan puniki alit-alite. Sudah siap anak-anak akan ulangan. Pak Gung Aji matakan. Pak Gung Aji bertanya. Sampun Pak, sisiannya mas sahur. Ya, ini sampun, niki wenten kertas soal. Jadi ini ada kertas soal. Pak Gung Aji nganikain ketua kelasi. Jadi ke soal dibagikan. Ya, ini sami sampun polis, cawis, rinike soal. Soal ini, Bapak Ijen galah. Jadi galah itu waktu. Dikasih waktu sampai selesai jam pelajaran. Tantur Pak Gung Aji. Setelah menyelesaikan tugas, akhirnya bel istirahat berbunyi. Ngin sing bisa nyawap soal ulangan Mare. Komang metakon. Jadi komang bertanya, siapa yang tidak bisa mengerjakan soal tadi? Aduh, agat melajah Mare. Lancar cara di jalan tol, nyawap nih. Jadi katanya Andi menjawab. Katanya seperti di jalan tol. Lancar dia menjawab. Karena dia sudah belajar. Rauh, amin, impale, buih. Jalan tol. Tapi malin buku. Malin buku itu nyontek melihat buku anak-anak. Jadi yang melihat buku itu Andi. Rauh, amin, impale, datang, amin. Buihnya nyawap cara di jalan tol, lancar nih. Duwag sajant tol. Amin, kedek, lan, masaud. Ah, 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 ah. Benek. Benek, santu, jana. Amin, kedek, lan, masaud. Ya, tetetet, sampun, bel. Masuk kelas, amin, sisiannya masuk ke kelas. Nenten, suwe, rauh, guru, ngeranjing ke kelas. Datang guru berikutnya. Ya, datang guru berikutnya mengajar seperti biasa. Pelajaran, pelajaran memargi sekadibiasani. Sisiannya jemat. Siswa itu pintar ya, rajin. Rikalah, gurunya ngajarin di kelas. Jadi anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Galahe menjalan, waktu berjalan, sekarang sudah Waktunya sudah akan pulang. Waktu pelajaran sudah habis. Nanging sadurung budal, sebelum pulang. Wenten pengumuman saking wakil kepala sekolah. Jadi ada pengumuman dari wakil kepala sekolah. Nunas uratian majang alit-alit makesami. Mohon perhatian anak-anak semua. Mangne benyang alit-alit supaya besok semuanya makte alat-alat kebersihan dan ngangen busana adat. Jadi supaya besok membawa alat-alat kebersihan dan menggunakan pakaian adat. Madil. Santukan benyang. Karena besok akan nganyah bersih-bersih. Akan melaksanakan kerja bakti bersih-bersih. Ring pura dalam. Bahwa sewakil kepala sekolah. Jadi ceritanya yang mengajar di jam terakhir itu adalah Bapak Kepala Sekolah sebelum pulang. Beliau mengumumkan bahwa besoknya, besok dari hari Senin berarti ring anggara. Ya, hari Selasa. Selasanya tidak ada pelajaran. Anak-anak akan kerja bakti di pura dalam. Dek, sedang lu ngemani masuk bersih-bersih. Kebetulan besok bersih-bersih. Tiang sengai tugas Pak Iyan. Andi ngorahin. Jadi Andi mengatakan, oh kebetulan sekali besok nak belajar. Saya kan belum mengerjakan tugasnya Pak Iyan. Yes saja. Pak Iyan ada ngemang tugas. agar betul tiang sengai masih. Kadek masyaut. Jadi Andi, kadek itu belum mengerjakan tugasnya Pak Iyan. Ada kita bermales toh. Jaduwane, si jaduwane mula peturu males. Amin impalin. Yang dibilang males itu Andi sama kadek. Ya. Andi dan kadek. Raga ajak duwane nak sahabat sejati. Kadek nyautin. Luwong jani mulih, gae malu tugasih. Sagit mani orinengumpul. Jana nimpalin. Jana mengajak. Kita segera pulang aja. Kemudian di rumah kerjakan aja. Siapa tahu besok disuruh ngumpul. Saja tuh dek. Pak Iyan kan gitu. Dia pin bersih-bersih. Tugas tetap mengumpul. Amin ngorain. Nah, mae mulih gae. Nah, mae mulih. Gae tugasih. Yen sik jane. Yen sik jane. Ngai ken ken. Bareng-bareng ngai ditu. Amin ngajakin. Jadi Amin mengajak. Mengajak teman-temannya untuk mengejakan tugasnya. Tugas Pak Iyan itu di rumah jane. Oh, dadi masih. Oh, dadi masih. Tumi apang engal suut. Ya, boleh juga. Kalau gitu Amin. Apang ada masih selingan ajak makedekan. Jane nyautin. Jane menyetudui. Nah, yang kita unduki. Raga jak kadek lakar kemu masih. Bareng-bareng ngai. Andi nimpalin. Oke. Yang kita jam telu. Keantosan jumah jane nih. Komang ngorahin. Nah, yang kita jam telu. Be. Muleh ragwe. Jane nimpalin. Oke. Mai mulih malu. Jani Amin ngajakin. Nah, nah. Andi nyautin. Maka sami raris buddha tur jagi makaryo tugas keumah jane. Anak-anak, seperti apa yang Bu Desa sampaikan tadi. Perhatikan baik-baik soalnya. Kalian jawab. Kalau yang hari ini yang Bu Desa bahas ada. Di sini Bu Desa siapkan 15 soal. Tapi di Moodle ada 10 soal. Yang akan kita bahas dan nilai untuk minggu depan adalah soal yang di Moodle. Nanti Bu Desa akan kasih waktu untuk minggu depan dan kasih kesempatan bertanya juga. Coba untuk hari ini yang bisa soal nomor 1. Silahkan sebut nama langsung jawab. Siapa bisa soal nomor 1. Sebut nama langsung jawab. Alicia Bu. Iya, Alicia silahkan nak. Cerveine ring ajang memurda ring sekolah. Iya, betul sekali. Awal yang baik, lanjut. Sekarang tanggal 2. 2. Ayo. Nilai bonus, Alicia. Lanjut. Yang berikutnya. Tiara. Tiara ada? Halo, Bu. Halo, nomor 2, gampang. Tiara. Nomor kali. Sirah Unding, nomor 2. Nomor kali. Terpene ring ajang kakawi oleh. Dikarang oleh. Tadi Bu Desa sudah bahas. Dikarang oleh siapa? Ada yang bisa? Halo, ada yang bisa nak? Saya, Bu Kathleen. Ya, sebut nama Kathleen. Mas Japut. Mas Japut. Betul. Lanjut, nomor 3. Cerpene ring ajang kakawi oleh Mas Japut. Betul. Berikutnya. Siromale. Esten. Bu Desa kasih kesempatan Esten. Esten bisa? Yang lain boleh juga. Kalau siap langsung sebut nama. Para pregine sanewenten ring cerpen. Ring ajang inge punike. Para pregine itu tokoh. Tokoh-tokohnya disebutkan. Sebutkan para tokohnya. Ada yang nyatet tadi tokoh-tokohnya? Halo, para tokohnya tadi. Silakan lihat di PowerPoint. Siapa saja tokohnya? Para tokohnya adalah para sisya ring kelas. Dasa I. Minah Kadi. Siapa saja? Halo? Siapa saja tokohnya? Boleh coba, Bu? Ya. Siapa ini? Alicia. Alicia. Ya, Alicia. Bu Guru, AKD, terus Ami. Itu saja. Ada lagi? Masih banyak. Yang disebut Bu Guru itu Ami. Ya, karena dia sok menasehati. Jadi, para tokohnya itu, tokoh-tokoh yang, tokoh utama itu kan yang bercakap-cakap kan? Nah, yang bercakap-cakap itu ada KD, ada Komang. Dan, silakan dicatat, anak-anak. KD, Komang. Siapa lagi? KD, Komang. KD, Komang. Jana. Ya. KD, Komang. Jana. Ami. Siapa lagi ya? Andi, ya. Andi. KD, nak mula rajin. Teka si duri, si malu. Ya, KD. Komang. Ami. Andi. Ya. Para Pragino, Sane, Wenten, Ring, Cerpen, Ring, Ajeng, Inge, Punike. KD, Komang, Janu, Ami, Andi. Pak Gung, Pak Gung, Bapak Wakil Kepala Sekolah. Ya. Pak Gung, Pak Gung Haji, Pak Wakil Kepala Sekolah. Guru Sane, Ngawenten, Ulangan, Nada, Mapa Sengan. Titik-titik. Guru yang mengadakan ulangan mendadak, bernama siapa? Siapa namanya? Halo, silakan. Halo, yang mau nyoba, silakan. Yang mengadakan ulangan mendadak, namanya siapa? Guru yang mengadakan ulangan mendadak, namanya adalah siapa? Uyut, duani, gurunya jadi ngijianin ulangan mendadak. Jana, Andi, Adi. Jana, Adi, Ramil. Pak Gung, Aji. Nge. Pak Gung, Aji. Yang mengadakan ulangan mendadak. Guru Sane, Ngawenten, Nang, Ulangan, Nada, Mapa Sengan, Pak Gung, Aji. Latar galah, waktu cerpene ring ajeng inggye punike. Kapan ceritanya itu terjadi? Nomor lima jawabannya, Senin Semang. Eh, Senin Semang. Nomor enam. Latar genah utawi tempat. Sekolah. Iya, siapa itu yang jawab? Jessi. Jessi. Di sekolah, tepatnya. Yang di sekolah, betul. Di sekolah, di kelas mana, nak? Boleh ya, di sekolah. Di jawab di sekolah, boleh. Jessi. Tepatnya di kelas? F1. Iya, F1. Sepuluh, sepuluh I. Dase I nge. Dase I. Ring sekolah. Boleh juga ring sekolah di sekolah. Karena itu ada di lapangan, ada di kelas. Boleh ya. Ring sekolah. Lanjut. Ring kelas dasi I. Sami sisya ini uyut. Dua ini gurunya jagi titik-titik. Di sekolah, di kelas dasi I. Semua siswa ribut. Karena gurunya akan? Ngan ulangan nadap. Iya, siapa ini? Jessi. Jessi lagi. Oke. Lanjut. Lanjut. Lanjut nge. Muride sane malihin buku do ulangan. Do ulangan, inggih punike. Siapa yang nyontek? Siapa yang melihat buku? Waktu ulangan. Yang katanya seperti jalan tol. Lancarnya menjawat. Tapi ninggalin buku. Andi mesaut nge. Jadi yang... Jadi yang... Muride sane malihin buku. Malihin buku itu melihat buku. Do ulangan. Inghih punike. Andi. Nge. Andi yang nyontek. Nomor lapan. Nomor enam. Latar genah. Ring sekolah. Nomor siya. Alur muride sane malihin buku. Alur sane kaangen ring. Cerpene ring ajeng. Inghih punike. Sama dengan bahasa Indonesia anak-anak ya. Alurnya disini menggunakan alur... Alur maju. Pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Alur maju. Nomor sembilan alur maju. Nomor dasa. Nomor siya alur maju. Sudut pandang sane kaangen ring cerpene ring ajeng. Inghih punike. Sudut pandang. Pakai bahasa Indonesia. Bisa orang ke... Tiga. Orang ke... Tiga. Ya. Orang ketiga. Betul. Kalau pakai nama itu ketiga. Sudut pandang hanya ada pertama dan... Pertama atau ketiga. Pertama tunggal. Pertama jamak. Pertama ketiga tunggal. Ketiga jamak. Ya. Di sini ketiga... Ketiga jamak. Banyak orang. Siapa tadi itu, Jesse ya? Alicia, Bu. Oh, Alicia. Yang jawab ketiga. Ya. Lanjut. Sudut pandang sudah. Piteket. Piteket itu pesan moral. Amanat. Sane wenten ring cerpene ring ajeng. Inghih punike. Silakan dicatat anak-anak. Piteket nih. Nanti Bu Desa tanyakan biar bisa. Nasihat yang ada. Pina ke sisye. Pina ke. Sebagai siswa. Pina ke sisye. Jawaban nomor sebelah. Silakan ditulis. Pina ke sisye. Ira ke patut jemet malajah. Sebagai siswa. Kita harus rajin belajar. Boleh juga. Sebagai pinak ke sisye. Ira ke. Nenten dados. Males. Melajah. Boleh nenten dados. Boleh patut jemet. Nih. Desa agak cepat dikit. Waktunya habis. Sane ngumumang. Mangde. Murid-muride. Maka sami. Maka alat-alat kebersihan. Lan ngange busana adat. Inghih punike. Siapa yang mengumumkan? Agar besoknya. Murid-murid menggunakan. Pakaian adat. Dan membawa alat-alat kebersihan. Nomor dua belas. Nomor oras. Pesautnya. Bapak. Wakil. Kepala. Sekolah. Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kaumuman. Mangde. Murid-muride. Maka sami. Maka alat-alat kebersihan. Lan ngange busana adat madil. Santukan benyangnya Jalgi, ngayah Mabersih-bersih ring titik-titik Dimana akan Mengadakan kerja bakti Bersih-bersih Mereka akan Melakukan kerja bakti Ring Pura Dalam Ring Pura Dalam Nomor 14 Benyang ini Yen Ring Bahasa Indonesia Pateh, Sarang Ada yang tahu Benyang ini? Benyang Bahasa Indonesia ini Besoknya Ya Cerpen, Ngeranjing, Soroh, Prosa, Bali Titik-titik Pasalnya Prosa Bali Anjar Otawi Modern Ya Nah, anak-anak Sampai disini dulu Waktunya habis Sebelum mudah Akhiri ada pertanyaan Halo Bersak Ada, Bu Ya, ya Silahkan, nak Siapa ini? Ya, Rabu Mau nanya Itu yang tadi itu Ada di Moodle Kan nanti Yang ada di Moodle Bukan bentuk Powerpoint Anak-anak Yang ada di Moodle Itu Cerpennya Terus ada Ada sepuluh pertanyaan Semua Semua pertanyaan yang tadi Sudah kita bahas Yang tadi kan ada lima belas Bu Desa Hanya share sepuluh Kalian coba kerjakan ya Minggu depan kita akan bahas Dan langsung masuk nilai Ya Ada pertanyaan lagi? Jelas, Tiara? Jelas, Bu Ya Oke Ada pertanyaan lagi? Kuina Gimana, Kuina Kabarnya Kuina Ada pertanyaan? Enggak, Bu Gimana? Ringkasannya Sudah selesai? Iya, Bu Masih setengah Di copy paste saja, nak Cepat ya Cepat, Bu Desa Tunggu ya Ya, nak Numpuk-numpuk lagi ya Yang lain Yang lain ada pertanyaan? Bu Desa ingatkan sekali lagi Kalau misalnya Bu Desa Ngasih tugas Sebelum dikirim Kemudel Biasakan ya Di tugas itu Isi Isi Nama Dan Kelas Biar Biar ini Sampai Sampai ketemu Minggu depan Rahajeng Semeng Subseme Anto Oradian Alitalite Sane Durung Mekara tugas Yang belum Mengerjakan tugas Minggu lalu Tolong Segera kerjakan Ada Pini ya Gimana Tadi Udah berhasil Piniin ke muda Masih bisa Didownload soalnya Berhasil Sekali lagi ya Yang belum Mengumpulkan tugas Minggu lalu Silahkan Segera Kalau Nggak tahu Kalau Nggak bisa Download di modal Soalnya Boleh tanya Budesak Ya Oke Sampai disini dulu Rahajeng Tengah Subseme Selamat pagi Selamat pagi Oke Sudah dengar Suaranya Misir Irma Sudah ya Oke anak-anak Sebelum kita Memulai Pembelajaran IPS hari ini Kita berdoa dulu Mari kita Berdoa Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Kami boleh Bertemu kembali Secara online Untuk Belajar IPS Bersama Tolong Kami Agar kami Bisa Belajar Mengajar Dengan Baik Terima kasih Tuhan Yesus Halulia Amin Oke Tiara Sudah dengar Suara Misir Ma Sudah ya Oke Anak-anak Untuk agenda Kegiatan Pembelajaran IPS Hari ini Misir Ma Akan Jelaskan Kembali Mengenai Kurva Permintaan Setelah Misir Ma Jelaskan Kurva Permintaan Baru Kita Akan Latihan Soal Atau Menjawab Soal DLKS Dan Kita Akan Bahas Bersama Kalau Sebelumnya Misir Ma Sudah Jelaskan Materi Materi Kali Ini Kita Akan Jawab Soal DLKS Dan Kita Akan Bahas Sama Sama Namun Sebelumnya Misir Ma Akan Jelaskan Terlebih Dahulu Kembali Mengenai Kurva Permintaan Karena Hari ini Juga Misir Ma Akan Memberikan Kalian Tugas Project IPS Yang Kalian Kerjakan Dengan Waktu Selama Kurang Lebih Dua Minggu Dan Nanti Tugas Project IPS Ini Kalian Foto Dan Upload Di Moodle Jadi Tugas Project IPS Ini Nanti Sekitar Jam 2 Atau Jam 3 Silahkan Dilihat Di Moodle Boleh Kalian Langsung Download Dan Kerjakan Tugasnya Misir Ma Berikan Waktu Kurang Lebih Dua Minggu Dalam Kalian Mengerjakan Tugas Project Ini Membuat Kurva Permintaan Beserta Penjelasannya Dan Kesimpulannya Nah Tugas Ini Paling Lambat Dikumpulkan Pada Tanggal 17 Februari 2021 Jadi Bulan Depan Masih Ada Banyak Waktu Tapi Sedangkan Dicicil Mengerjakan Kurva Permintaannya Nanti Setelah Kalian Sudah Mengerjakan Kurva Permintaan Dislembar Kertas Lalu Difoto Dan Di Upload Kemudelnya Misir Ma Harap Semua Mengumpulkan Tugas Project IPS Tepat Waktu Paling Lambat Tanggal 17 Februari Nah Apabila Tanggal 17 Februari Masih Juga Ada Yang Belum Mengumpulkan Tugas Project IPS Mohon Maaf Misir Ma Kosongkan Nilai Project Berarti Tidak Punya Nilai Project IPS Karena Tidak Mengumpulkan Jadi Apa yang Misir Ma Nilai Silahkan Itu Diperhatikan Dengan Baik Jangan Sampai Ada Yang Tidak Mengumpulkan Tugas Oke Nah Jadi Sekarang Misir Ma Akan Jelaskan Terlebih dahulu Kurva Permintaan Tolong Diperhatikan Dengan Baik Nanti Bisa Ditanyakan Apabila Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Dibuka LKS Mengenai Kurva Permintaan Setelah Materi Pasar Dan Harga Di LKS Ya Jika Sebelumnya Misir Ma Sudah Jelaskan Mengenai Kurva Permintaan Telur Ayam Silahkan Dibuka Kembali Kurva Tersebut Misir Ma Akan Jelaskan Satu Persatu Mengenai Kurvanya Persiapkan Dulu LKS Sebentar Ya Evan Nanti Sekitar Jam 2 Jam 3 Baru Dilihat Modelnya Ya Karena Misir Ma Hari ini Mengajar Full Jadi Sekitar Siang Nanti Baru Bisa Dilihat Di Model Ya Evan Ya Alla Kita Signing Sizing Sudah ketemu kurva permintaan telur ayamnya anak-anak yang ada di LKS Yang sudah ketemu, silahkan berikan reaksian Yang lainnya Yang lainnya, apakah sudah menemukan? Sudah? Oke, silahkan diperhatikan Nah, di awal itu ada tabel Nah, tabelnya ini nanti misir mah yang siapkan Jadi kalian hanya membuat kurva permintaan saja Tabel 1.1 diisi judulnya ingat Tabel permintaan telur ayam Di kolom tabel Di kolom yang pertama Itu ada harga per kilogram Ada Rp22.000, Rp23.000, Rp24.000, Rp25.000, Rp26.000 Lalu di kolom kedua Ada jumlah yang diminta Ada Rp1.000 kg, 900 kg, Rp800.000, Rp700.000, Rp600.000, 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 Rp6.000, Rp900.000, Rp6.000.000, Rp600.000 Kemudian ada titik kooresponden Nah, titik kooresponden ini adalah titik yang menghubungkan dari permintaan satu ke permintaan yang lainnya jumlah permintaan satu ke jumlah permintaan yang lainnya ya itu namanya titik koresponden ada A, B, C, D dan E sudah kemudian oke anak-anak tunggu sebentar ya mislimah ada ambil buku dulu sebentar anak-anak kurvanya ada di LKS halaman 20 ya sudah sudah ketemu sudah ketemu anak-anak halaman 20 yang sudah ketemu silahkan berikan reaction biar mislimah tahu seberapa yang sudah ketemu kurvanya yang lainnya halaman 20 sudah ya oke sudah boleh disirma mulai jelaskan ada yang masih tertinggal oke kalau sudah disirma langsung jelaskan diperhatikan dengan baik disirma ulangi ya dari tabel tabel 1.1 tabel permintaan telur ayam nanti jangan lupa diisi judulnya di kolom pertama ada harga per kilogram disitu sudah ada 22 ribu 23 ribu 24 ribu 25 ribu dan 26 ribu lalu di kolom kedua ada jumlah yang diminta jumlah telur ayam yang diminta ada 1.000 kg 900 800 700 dan 600 kg di kolom ketiga ada kolom titik koresponden nah di titik koresponden ini jadi titik koresponden itu merupakan titik atau titik yang menjadi tanda berapa jumlah permintaannya nah langsung saja kita lihat kurva permintaannya jadi di bawah itu ada kurva permintaan dan kurva pergeseran harga dan jumlah jadi ada dua kurva sudah nah untuk kurva pergeseran harga dan jumlah itu diabaikan saja dulu jadi kita fokus ke kurva permintaannya ya di garis vertikal itu ada harga ya harga dalam kurung P P yang dimaksud disini adalah price sudah lalu di garis horizontal itu ada jumlah jumlah dalam kurung Ki Ki itu artinya kuantiti sudah bisa dilanjutkan anak-anak oke oke kita lanjutkan ya kemudian kemudian di garis vertikal harga silahkan diisi harganya berapa saja sesuai dengan tabel yang ada jadi disitu ada Rp26.000 Rp25.000 Rp24.000 Rp23.000 itu yang dimaksud ya susah ketik dan Rp22.000 di garis vertikal harga lalu di garis horizontal jumlah itu ditulis sesuai pada tabel ada Rp600.000 Rp700.000 Rp800.000 Rp900.000 dan Rp1.000 ada titik nolnya jangan lupa nah sekarang silahkan dibuat sesuai dengan tabelnya sesuai dengan data di tabel ketika harga Rp26.000 jadi nanti kalian isi penjelasan dari kurvanya penjelasannya yaitu ketika harga Rp22.000 maka jumlah permintaan telur ayam itu seribu kilogram ya ingat sesuai sesuai tabel kurvanya berikutnya ketika harga telur ayam per kilogram Rp23.000 maka jumlah permintaannya sebanyak Rp900.000 berikutnya ketika harga telur ayam per kilogram Rp24.000 maka jumlah permintaannya menjadi Rp800.000 selanjutnya ketika harga telur ayam per kilogram Rp25.000 maka jumlah permintaan telur ayam menjadi Rp700.000 terakhir ketika harga telur ayam per kilogram Rp26.000 maka jumlah permintaannya menjadi Rp600.000 per kilogram penjelasannya lalu kesimpulannya semakin tinggi harga telur ayam per kilogram permintaannya semakin rendah sebaliknya semakin rendah harga telur ayam per kilogram maka jumlah permintaannya semakin meningkat itu kesimpulannya nanti silahkan di tugas projeknya diisi penjelasannya beserta kesimpulannya ya diisi judulnya tugas projek IPS lalu tabel apa kurva apa ya ingat kurvanya nanti harus sesuai dengan data pada tabel oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugas projek IPS nya anak-anak ada yang belum paham silahkan ditanyakan dulu ingat diisi titik koresponden lalu di garis dihubungkan titik koresponden antara satu titik dengan titik yang lainnya sehingga menghasilkan garis disitu ada garis D jadi garis tersebut merupakan garis D demand demand itu merupakan permintaan jadi itu garis permintaannya diisi ya ya gimana ini tuh jadinya sama kayak gini atau kita gambar sesuai dengan data pada tabel oh jadi tabelnya itu yang ini ya mesti pakai jadi nanti misirma yang siapkan tabelnya datanya ya jadi kalian tinggal mengerjakan atau menyajikan data pada tabel tersebut dalam bentuk kurva permintaan jadi tabelnya ini nanti misirma yang siapkan misirma yang memberikan jadi kita cuman gambarnya aja ya iya cuman gambarnya aja ya makasih mis oke ada lagi yang mau bertanya silahkan siapa lagi yang mau bertanya yang sudah paham silahkan berikan reaction oke dua orang tiga empat lima enam tujuh yang lainnya apakah sudah mengerti gimana eric yang lainnya yang lainnya gimana sudah mengerti oke thank you adit davinia ngerti davinia yang belum memberikan reaction ino oke oke sudah paham ya oke anak-anak nanti tolong projek projeknya dikerjakan dengan baik dikumpulkan tepat waktu kalau sudah lewat waktunya berarti tidak bisa lagi mengumpulkan tugas projek oke sekarang silahkan dibuka LKS-nya halaman 28 mengenai uji kompetensi tiga silahkan dilihat di LKS-nya halaman 28 sudah halaman 28 uji kompetensi tiga silahkan dikerjakan bagian A saja langsung dikerjakan pada LKS-nya misir ma berikan waktu sekitar 20 menit apakah cukup anak-anak oke yang lainnya gimana jadi satu soal kalian kerjakan 2 menit sudah ya oke silahkan dijawab dulu boleh cari jawabannya di bagian depan LKS atau lainnya silahkan dikerjakan nanti berarti jam 11 lewat 20 menit kita akan bahas bersama silahkan dikerjakan dulu kita kita diuang soalnya mis putus putus gimana eric bisa diuang bisa diuang mis bisa diuang bisa diuang bisa di putus putus sudah jelas tugasnya ya eric halaman 28 silahkan dikerjakan dikerjakan dulu sampai ketemu di jam 11 lewat 20 menit silahkan dikerjakan dengan baik tetap disini nanti nanti kita akan bahas oke anak-anak apakah ada yang sudah selesai mengerjakan berapa orang yang sudah selesai mengerjakan oke yang masih belum silahkan diselesaikan dulu baru dua orang yang sudah selesai kita tunggu dulu yang belum selesai kita bahas sama-sama sudah bisa dimulai kita bahas sama-sama sudah selesai semuanya oke sudah ya oke kita langsung mulai saja kita akan bahas oh iya sebelum misirma bahas untuk tugas projek sudah misirma cantumkan di Moodle bisa dilihat di Moodle lalu yang powerpoint powerpoint baik itu yang mengenai kelangkaan kegiatan ekonomi lalu permintaan penawaran pasar dan harga itu sudah ada juga di Moodle silakan boleh download boleh langsung dipelajari bandingkan juga dengan yang di LKS ya itu gunakan juga LKS sebagai penunjangnya oke anak-anak sekarang kita akan bahas dari nomor satu dalam konsep permintaan harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta jika harga barang kebutuhan pokok turun akibatnya jawabannya B permintaan barang kebutuhan pokok naik nomor satu B sudah nomor dua pada sebuah pasar harga dipengaruhi permintaan dan penawaran harga pasar akan terjadi jika jawabannya C kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran dalam satu titik jadi nomor dua jawabannya C nah untuk nomor dua karena Mr. Ma belum menjelaskan mengenai materi itu jadi Mr. Ma berikan bonus satu jadi kalau harga pasar itu terbentuk karena penawaran dan permintaan itu seimbang atau kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran di dalam satu titik lalu nomor tiga dari kurva penawaran tersebut jadi anak-anak tahu sekarang bedanya kurva permintaan dan penawaran kalau di atas itu kurva penawaran kurva penawaran tersebut kesimpulan yang tepat mengenai titik B silahkan fokus di titik B itu merupakan D pada tingkat harga Rp4.000 jumlah barang yang ditawarkan 75 unit nomor tiga jawabannya D sudah nomor empat proses terbentuknya harga pasar dipengaruhi interaksi antara permintaan dan penawaran pernyataan yang benar berkaitan dengan terbentuknya harga pasar adalah nomor empat jawabannya C pada tingkat harga Rp150.000 jumlah barang yang diminta 700 unit dan jumlah barang yang ditawarkan juga 700 unit ingat harga pasar itu terbentuk apabila permintaan sama dengan atau seimbang dengan penawaran nomor empat jawabannya C berikutnya nomor lima sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan mobil buatan Jepang daripada mobil buatan Eropa faktor yang mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap produk tersebut adalah A selera masyarakat nomor lima jawabannya A sudah nomor enam dilihat dari konsep penawaran semakin tinggi tingkat harga barang semakin banyak barang yang dijual kondisi tersebut disebabkan A keinginan masyarakat untuk membeli barang tertentu relatif tinggi nomor enam jawabannya A selanjutnya nomor tujuh kita langsung saja berdasarkan ilustrasi tersebut keuntungan yang diperoleh suatu daerah dari perdagangan antar daerah adalah B memperoleh barang yang belum dihasilkan di daerah atau di produksi sendiri nomor tujuh jawabannya B nomor delapan ciri-ciri pasar oligopoli seperti yang bisa menjelaskan sebelumnya pada pasangan yang mana nomor delapan itu jawabannya B A satu terdapat beberapa produsen B dua produknya homogen tetapi berbeda corak lalu yang C tiga promosinya melalui iklan jadi nomor delapan jawabannya B kemudian selanjutnya nomor sembilan Indonesia mampu meningkatkan kinerja ekspor barang kerajinan berupa ukiran akar kayu produk tersebut belum diproduksi banyak negara sehingga produk ukiran akar kayu Indonesia laku keras di pasar luar negeri ilustrasi tersebut menunjukkan manfaat pasar internasional di bidang ekonomi yaitu B memperoleh laba melalui ekspor laba itu sama dengan keuntungan ya anak-anak jadi laba itu kata lain dari keuntungan jadi nomor 9 jawabannya B terakhir nomor 10 apabila pembeli mengetahui informasi secara penuh mengenai tingkat harga yang berlaku dampaknya bagi penjual adalah jadi apabila pembeli itu tahu harga pasaran suatu barang itu berapa jadi penjual dampaknya D tidak dapat menetapkan harga di atas harga pasar karena pembeli sudah tahu ini harga pasar saja sekian kok jadi penjual tidak bisa dia naikin harga di atas harga pasar jadi nomor 10 jawabannya D oke silahkan anak-anak dihitung betulnya berapa sekarang bisa makan panggil satu-satu silahkan disebutkan betulnya berapa nomor 8 jawabannya B biar sudah ada lagi yang mau bertanya kalau tidak saya akan panggil saja langsung maksudnya sedikit Dena betul berapa Dena betul berapa Dena oke Deven Graciela nomor 6 itu jawabannya nomor 6 jawabannya A Graciela Deven betul berapa Deven Rapaila benar aditya aditya tiara 9 mis leora oke alisia Davinia 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 oke silahkan Alisha Davinia Sheba Aston benar semua Isak Isak Jesse benar 10 betul berapa Jesse betul 10 oke Evan benar 10 mis oke Gaudia benar semua mis oke Jonathan oke Eric oke Quina 8 miss oke Kathleen betul semua miss oke Graciela betul 8 miss oke Shalom betul 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 7 you know you know you know benar benar 9 oke berarti yang miss Irma panggil namanya tetapi tidak menjawab berarti nilainya kosong ya ada Deven Davinia Isak dan Ino oke sepanggil miss 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 ino gimana ino tem miss panggit saya ya 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 gak begitu kedengeran benar saya 9 miss oh iya makasih no Davinia Davinia Isak kamu menyinggalkan gak Ir kok terputus Isak oke kalau tidak ada jawaban berarti lainnya miss Irma tidak input ya oke anak-anak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami boleh belajar dengan baik tolong kami dalam mengerjakan tugas yang harus kami kerjakan mampukan kami untuk bisa mengumpulkannya tepat waktu terima kasih Tuhan Yesus Halilia amin oke anak-anak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik sampai ketemu di pertemuan berikutnya terima kasih Tuhan Yesus memberkati dadah yuk kita bersatu hati kita berdoa Miss Devi minta tolong Ino bisa pimpin kita dalam doa anak bisa Miss oke sip yuk kita berdoa semuanya mari kita berdoa Bapak kami di keradaan surga Tuhan Yesus Tuhan kami ingin bagi matematika Tuhan Tuhan tolong berkati Miss Devi Tuhan supaya Devi dapat mengajar kami tentang matematika yang baik Tuhan yang juga Tuhan dan berkati kami dengan seorang murid supaya kami dapat mendengar apa yang diajarkan oleh Miss Devi dari awal sampai akhir Tuhan dan juga Tuhan Tuhan memberkati orang-orang kami juga yang sudah bekerja agar mereka tidak kesusahan dan bekerja terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus saya lupa ya amin amin Tuhan Yesus memberkati kalian semua silahkan dimatikan kamera kemarin kita baru belajar tentang skala gitu ya skala dimana skala itu adalah kita membandingkan dua hal yang kita ketahui gitu ya jadi kalau tidak jarak pada peta dengan jarak sebenarnya bisa jadi kita membandingkan skala dengan jarak pada peta atau skala dengan jarak sebenarnya dengan mencari nilai salah satunya gitu ya nah sekarang kita akan membandingkan tentang sesuatu hal yang tidak hanya berkaitan dengan jarak saja tapi kita akan membandingkan tentang banyak hal sehingga perbandingan itu dibagi menjadi dua senilai dan berbalik nilai yang hari ini Miss Devi akan bahas itu adalah perbandingan senilai jadi siapkan nanti kalian pulpen atau pensilnya ya karena Miss Devi akan langsung mengadakan dua soal saja ya perhatikan baik-baik oke Miss Devi limpahin ke kalian kalian hari ini mau cari poin saja ya jadi ada tiga soal Miss Devi hanya cari poinnya 8 orang 8 orang 8 orang atau 1 dijadikan poin 2 dijadikan kuis tapi kuis itu hanya ya tidak ada remedi jadi kalau salah satu Miss Devi tetap sesuai dengan janjian Miss Devi jadi Miss Devi akan memberikan karena kalian ini akan ada proses berarti salah satu dapat 100 salah dua dapat 80 kalau keduanya salah dan ada prosesnya Miss Devi kasih nilai KKM itu 75 kalian maunya gimana? halo ini ada orang enggak ya? cuma Tiara aja berarti kita berdua saja kah Tiara? yang lain? gimana Eric mau bersuara? jadi kalau misalnya hari ini poinnya tiga soal poin berarti besok Miss Devi akan kuis dua soal kalau hari ini berarti satu soal poin dua soal kuis oke perhatikan ini perbandingan senilai dan berbalik nilai sebenarnya simple banget ya nah perbandingan senilai itu lihat ini ada satu bola harganya Rp2.000 ada dua bola harganya Rp4.000 kalau tiga bola harganya Rp6.000 berarti terlihat kan di sini tuh ada yang namanya semakin banyak barang yang kamu beli maka harganya akan semakin banyak kamu bayar gitu ya berarti semakin banyak barang yang kamu ambil semakin banyak pula harga yang kamu harus bayar nah dalam perbandingan senilai makin banyak sesuatu yang kamu ambil maka semakin tinggi juga harga bayarannya itulah perbandingan senilai berarti dia berbanding lurus semakin banyak ya semakin banyak juga yang kamu harus bayar ya itu namanya perbandingan senilai semakin banyak sesuatu kuantitas yang kamu ambil maka semakin banyak juga harga yang kamu harus bayarkan ya nah perhatikan kalau satu bola harganya Rp2.000 berarti dua bola harganya Rp4.000 tiga bola harganya Rp6.000 ini kok semakin banyak semakin banyak juga yang kita bayar tapi kalau di grosiran enggak kalau di grosiran itu sesuatu hal yang beda ya kalau semakin banyak kamu beli maka semakin banyak diskon yang kamu dapatkan itu bukan perbandingan senilai ya perbandingan senilai itu berlaku mungkin buat di dagang-dagang biasa ya jadi semakin banyak yang kamu ambil yaudah semakin banyak juga yang kamu harus bayar nah lihat perhatikan perhatikan di sini kalau kalian lihat satu bola harganya Rp2.000 dua bola harganya Rp4.000 tiga bola harganya Rp6.000 nah di dalam matematika misalkan Miss Devi hanya mau mengambil satu dan dua berarti perbandingan yang Miss Devi tulis di dalam rumus matematika Miss Devi menganggap banyak bola kolom pertama itu X sedangkan kolom kedua itu Y berarti karena ini X berarti barisnya yang pertama ini X1 ini X2 ini Y1 ini Y2 ya ini kolom ini barisnya ini punyanya X yang pertama ini punyanya X yang kedua ini punyanya Y yang pertama ini punyanya Y yang kedua nah di dalam rumus matematika untuk mengerjakan sesuatu ini maka kita menggunakan perbandingan senilai dengan berbanding garis lurus jadi perhatikan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 barang X1 dengan harga Y1 barang X2 dengan harga Y2 jadi dia lurus sistemnya dalam pengerjaan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 maka ini akan dikerjakan dengan yang namanya sistem kali silang jadi nantinya akan mendapatkan hasil X1 dikali Y2 sama dengan X1 dikali Y1 eh X1 kali X2 X2 sorry X2 dikali Y1 ya dia akan dikerjakan dengan sistem kali silang nah disini Mississippi akan lanjutkan lihat ini kan satu bola harganya Rp2.000 dua bola harganya Rp4.000 maka dalam pengerjaannya kita lihat oh Rp4.000 dikali satu sama dengan dua dikali Rp2.000 jadi nanti ini yang dicari tinggal kalian kalikan sampai disini paham 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 rumusnya juga seperti ini sama ya rumusnya pasti sama dan dia akan berbanding lurus maksudnya berbanding lurus ya berarti kalau belinya X1 bayarnya sebanyak Y1 kalau belinya sebanyak X2 bayarnya sebanyak Y2 ya ini rumusnya nanti dikerjakan dengan sistem kali silang sampai disini ya sudah ya sama saja ini dengan yang tadi ya nah ini tidak hanya banyak barang dengan harga tapi ada jumlah liter disini harga ada juga yang waktu disini unit ya tergantung pada soalnya ya tadi sudah bilang perbandingan semilai tidak berbicara dengan satu hal saja tapi dia banyak hal tapi beda dengan skala dia hanya membicarakan tentang jarak saja ya nah disini ada kalau 1 liter harganya 6 ribu kalau 2 liter berarti tinggal 2 dikali 6 ribu berarti 12 ribu begitu 10 dan 23 liter ya nah ini sama saja dengan yang tadi ya jadi dari tabel itu berarti semakin banyak yang kita beli bahan bakarnya maka semakin besar jumlah uang yang harus kita bayar ya perbandingan senilai berbanding lurus ya ya nah ini perhatikan ini grafiknya ya grafiknya akan lurus dia dan dia akan meningkat semakin banyak yang kamu beli maka semakin banyak juga harga yang kamu harus biarkan semakin tinggi juga ya oke ya ini cuma pengandian grafik saja nah kita akan masuk ke contoh soal ibu memerlukan 10 telur untuk membuat 2 loyang berarti kita buat saja yang namanya tabel kita buat tabel jadi yang topik pertama itu adalah telur jumlahnya telur lalu topik yang kedua itu adalah jumlahnya loyang berarti ada dua ya jumlah telur dan loyang kalau kita memerlukan 10 telur berarti kita hanya dapat membuat 2 loyang kue tapi kalau kita mau buat 7 loyang kue berarti berapa banyak telur yang kita butuhkan kita anggap bahwa kita gak tahu nih berapa telur yang kita harus pakai maka Miss Devi tulis dengan Mr. X ini yang harus Miss Devi cari di dalam perbandingan senilai sampai Ki membuat suatu analisa soal adakah yang mau bertanya paham gak paham paham ya Miss Devi akan lanjutkan jadi kita akan masuk ke dalam rumus yang tadi ya perbandingan berbanding lurus ya nah sekarang lihat X1 per X2 Y1 per Y2 berarti kita masukkan X1 nya itu kan 10 per X2 nya itu X sama dengan Y1 nya kita masukkan 2 Y2 nya kita masukkan 7 lalu sampai disini apakah kalian paham paham Kak paham oke kita akan masuk ke dalam sistem kali silang dalam sistem kali silang biasakan atau pada umumnya variable akan ditaruh di ruas kiri ini kan namanya ruas kanan ini ini ruas eh sorry ini ruas kiri ini ruas kanan pembatasnya sama dengan X nya harus dikiri berarti X dikali 2 karena dia nyilang kalau dia nyilangnya kanan dia bukan silang namanya lurus namanya 2 dikali X atau X dikali 2 ingat ini adalah menyatukan variable karena dia perkalian maka kita tulis sebagai 2 X sama dengan ini sudah yang mana yang belum oh kesini loh 7 dikali 10 coba disini berarti tinggal 2X kalian kalikan 7 dengan 10 nya berarti 70 kalian kan mau cari nih nilai X nya saja yang diminta bukan nilai 2X X nya harus sendiri sama dengan 70 2 nya diapakan awalnya 2 itu dikali dengan X karena dia pindah ruas dia harus berubah tanda dari kali menjadi bagi kita bagi 2 maka X nya sama dengan 35 sampai disini apakah ada pertanyaan tidak ada sudah paham 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 ya oke coba kita buka LKS kita LKS halaman 15 nomor 1 coba kalian buka LKS halaman 15 nomor 1 Miss Devi hanya cari 8 orang saja untuk Miss Devi tambahkan poinnya plus 2 kirim jawabannya di chat jawaban saja R1 disana dikatakan untuk mengemas 42 buah produk makanan berarti disitu ada yang namanya produk ada yang namanya produk dan kantong plastiknya yang pertama dia bilang 42 buah itu untuk 7 kantong plastik setelah itu dia bilang lagi jika produk makanan sebanyak 78 berarti berapa kantong yang harus dia siapkan nah berarti kita tinggal buat kalimat matematikanya berarti kan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 X1 42 per 78 Y1 itu 7 Y2 X tinggal kalian kalikan 42 X disini boleh kalian 7 kali 78 taruh hasilnya tapi kalau mis Devi biasanya 7 dikali 78 mis sederhanakan X tinggal 7 kali 78 per 42 tinggal dicoret dapetnya bisa pindah kesini X sama dengan 1 per 6 dikali 78 78 dibagi 6 tinggal X dapat 13 boleh langsung dikerjakan nanti dibagi 42 juga boleh sampai disini apakah ada pertanyaan tidak 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 oke Miss Devi lanjut ke soal kedua silahkan jawab masih di dalam LKS yang sama halaman 15 bentar Miss Devi ayo belum Miss Devi suruh yang mana ya hati-hati ya halaman 15 nomor 5 yuk dikerjakan jadi butuh 8 orang saja perhatikan nomor 5 itu kan dikatakan di sana bahwa dalam waktu 3 jam berarti ada waktu di sana ya dalam waktu 3 jam Pak Ahmad dapat membuat 16 unit kerajinan berarti ada waktu ada unit kerajinannya waktunya 3 jam saja dapat 16 unit berarti kalau dia pengen buat 80 unit itu dibutuhkan waktu beberapa jam nah sekarang ini caranya sama berarti tinggal kalian buat 3 per X sama dengan 16 per 80 berarti 16 X sama dengan 240 X tinggal kalian bagi 240 per 16 maka X akan didapatkan sebanyak 15 jam berarti ada 15 jam waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 80 unit kerajinan yang dibuat sampai disini apakah ada pertanyaan gak ada gak ada lagi satu soal saja ya lagi satu soal saja masih di halaman yang sama halaman 15 nomor 6 yuk silahkan enggak ada mis oke enggak ada pertanyaan ya sip berarti ini cuma masalah angka saja ya besar kecilnya angka saja ya jadi lebih hati-hati untuk mengerjakannya gitu ya jangan sampai terkecoh dengan soal mungkin tadi sempat bingung di nomor satu kok lebih besar yang kiri daripada yang kanan 42 ketemunya 7 enggak masalah yang penting kalian menganalogikannya betul bahwa ketika 42 buah produk makanan 7 kantong berarti kalau semakin banyak buahnya berarti akan semakin banyak pula kantong yang dibutuhkan sama saja kalian membungkus sebuah jajan kalau jajannya ada 100 berarti dibutuhkannya 20 kalau jajannya ada 1000 kan enggak mungkin didesek kantongnya pasti kantongnya akan juga ditambah semakin banyak oke untuk besok untuk besok itu kita akan ketemu jam pertama jadi untuk besok itu hari kamis tanggal 28 Januari 2021 kita akan quiz quiz itu hanya 2 soal saja seperti biasa 2 soal saja dan Miss Devi harap karena quiznya di slide jadi kalian masuknya on time jangan sampai terlambat infokan ke teman-teman yang lain untuk besok bisa on time mungkin G.O.D. bisa kontrol teman-temannya di pagi hari jadi supaya Miss Devi masuk open camera cepat untuk bisa berdoa setelah itu Miss Devi akan lanjutkan ke masuk daftar nilai setelah itu kita akan masuk di dalam perbandingan berbalik nilai sampai di sini apakah ada pertanyaan hello enggak ada miss enggak ada ya miss tadi miss terus saya ngapain miss putus-putus miss tadi koneksi saya lagi genet oke tadi tugasnya G.O.D. besok pagi kan kita mau quiz nih G.O.D. masih putus-putus nak enggak oke kita kan besok mau quiz oke kita berdoa Bapak di dalam perajaan surga Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kan bersyukur karena kami telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini ya Bapak biarlah pada hari ini apa yang kami pelajari dari awal pagi tadi sampai pada siang ini Bapak semuanya dapat kami pelajari dengan baik lagi Bapak sehingga kami dapat memahaminya dengan baik lagi saat ini kami akan istirahat kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami Tuhan memulihkan kesehatan kami Tuhan memulihkan semangat kami ya Bapak di dalam kami beraktifitas selanjutnya entah kami akan buat tugas entah kami akan memang istirahat atau kami akan makan kami akan buat PR kiranya Tuhan senantiasa membantu apapun aktivitas yang kami lakukan dan kami juga berdoa teringat dengan orang tua kami ya Bapak yang saat ini sedang bekerja melakukan sesuatu hal baik dari rumah maupun di luar rumah Tuhan boleh ya Tuhan engkau menjaga orang tua kami senantiasa dan biarlah apa yang dikerjakan oleh orang tua kami semuanya engkau jadikan berhasil sebut dengan kehendak dan waktu Tuhan kami serahkan aktivitas kami selanjutnya Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa haleluya amin terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus memberkati bye bye selamat menikmati